Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia hanya berada di puncak alam rumah ungu? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kekuatannya terlalu menakutkan, angin saja sudah cukup untuk meratakan gunung kecil. Seseorang terkejut, mereka tidak menyangka kekuatan Gatau begitu menakutkan. Tentu saja, bagaimanapun juga, dia adalah putra Markis Lulan. Dikatakan bahwa Markis Lulan memiliki garis keturunan para raksasa dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Gatau jelas mewarisi garis keturunan ini dan bahkan lebih baik dari ayahnya. Tidak hanya itu, Gatau telah diasu dengan hati-hati sejak ia masih muda dan bermandikan darah naga banjir dan tumbuhan roh langka lainnya. Tubuhnya telah ditempa seperti monster dan tidak terkalahkan. Benar, jangan terkecoh dengan kesombongan Gatau. Dia punya kekuatan dan alasan untuk menjadi sombong. Orang biasa bahkan tidak bisa menerima pukulan darinya. Apakah ini kekuatan keturunan Markis? Bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan mereka? Anak itu pasti sudah mati. Dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk lulus ujian setelah pukulan ini. Sudah berakhir. Hidup anak ini sudah berakhir. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Meskipun mereka tidak mau dipandang rendah oleh para bangsawan, kesenjangan antara rakyat jelata dan bangsawan terlalu besar. Semakin maju suatu masyarakat, semakin besar kesenjangan antara rakyat jelata dan bangsawan. Hal itu hampir tidak dapat diatasi. Banyak orang juga merasa kasihan dengan masa depan siaping. Pergi ke neraka. Wajah Gatau galak, seperti mamut kuno, dia mengepalkan tinjunya. Kekuatan seperti itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada penguasa alam istana ungu di dunia cloud. Bahkan Raja Rilem pemenuhan normal tidak bisa membandingkannya. Kesenjangannya terlalu besar. Matanya menunjukkan ekspresi kejam seolah dia bisa melihat rakyat jelata yang sombong di depannya dikalahkan dengan satu pukulan, muntah darah dan memohon belas kasihan di tanah. Apa? Namun detik berikutnya, rambutnya berdiri tegak. Setiap sel di tubuhnya memperingatkannya bahwa bahaya sedang mendekat. Pupil mata Gatau mengecil karena melihat siaping yang semula berada di depannya tiba-tiba berada di dekatnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dong! Siaping segera meninju dan menghancurkan perut Gatau. Tidak baik. Ekspresi Gatau berubah drastis. Tinju itu, yang jauh lebih kecil dari miliknya, menghantam tubuhnya yang seperti baja, tapi meledak dengan kekuatan bom nuklir. Kekuatan tinju yang berputar meledak ke arahnya, terus berputar di perutnya. Meskipun dia telah mengembangkan teknik pertahanan yang sangat kuat, teknik itu masih terkoyak dalam sekejap di bawah energi tinju spiral. Energi tinju yang menakutkan disalurkan ke dalam tubuhnya inci demi inci. Ah! Segera, Gatau mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Tubuhnya yang besar terlempar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah di udara. Dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, menimbulkan banyak debu. Matanya memutih, dan mulutnya berbusa. Tiba-tiba dia pingsan begitu saja. Siaping berdiri di tempat, menatap dengan tenang ke arah Gatau yang terjatuh di kakinya. Mustahil! Banyak putra bangsawan yang menonton pertunjukan itu semuanya terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Putra Lulan Markis yang terkenal, yang memiliki garis keturunan para raksasa, Gatau yang kuat dan gagah berani, telah dikalahkan oleh rakyat jelata ini dengan satu pukulan dan bahkan tidak bisa melawan. Ya Tuhan, apa yang mataku lihat? Gatau, Gatau yang terkenal itu dipukul hingga jatuh ke tanah dengan satu pukulan. Kamu pasti bercanda, hanya satu pukulan dan Gatau sudah terjatuh. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut ketika mereka menatap Siaping, yang berdiri di tanah. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Gatau. Meski Gatau sombong dan meremehkan rakyat jelata, mereka harus mengakui kalau kekuatan Gatau memang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Rakyat jelata yang berani memprovokasi Gatau hanya meminta kematian. Tapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Siapa lagi yang tidak yakin? Lompat dan teriak. Siaping memandang dengan tenang ke arah putra para bangsawan dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Bajingan. Mendengar hal itu, putra-putra bangsawan menjadi sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Bocah ini jelas-jelas memprovokasi mereka di depan umum. Dia ingin menamparkan wajah mereka di depan semua orang. Seketika, beberapa dari mereka mengepalkan tangan, ingin naik dan memberi pelajaran pada rakyat jelata yang sombong ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Tahukah kamu bahwa konflik pribadi tidak diperbolehkan di tempat ujian? Jika ada yang menentangnya, mereka akan segera dikeluarkan dari tempat ujian dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tepat pada saat ini, beberapa pria parubaya berjalan dari jauh. Mereka berpakaian hitam dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka tiba di sini dalam sekejap dan mencaci maki para bangsawan. Segera, putra dan putri bangsawan menjadi sedikit gugup. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang dalam, mereka tidak sekuat fraksi Kiankun. Jika mereka menimbulkan masalah di sini dan diketahui oleh fraksi Kiankun, mereka pasti tidak akan bisa terus berpartisipasi dalam tes ini. Jika ini adalah wilayah mereka, mereka punya 10 ribu cara untuk membunuh rakyat jelata ini. Tapi ini adalah wilayah kekuasaan fraksi Kiankun. Siapa yang berani kurang ajar di sini? Tidak, tidak, tidak. Kalian salah paham. Benar, ini hanya kesalahpahaman. Sebenarnya kami hanya bermain-main saja. Itu benar, tidak ada hal besar yang terjadi sama sekali. Tidak perlu membuat kalian semua khawatir. Banyak putra dan putri bangsawan yang maju dan menjelaskan bahwa tidak ada hal besar yang terjadi di sini. Tidak ada konflik dan itu hanya lelucon antar sahabat. Pada saat yang sama, beberapa orang segera menggendong gato yang tidak sadarkan diri dan saling menutupi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Untungnya tidak terjadi apa-apa, ujiannya akan segera dimulai, jadi jangan membuat masalah di sini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Pria berjubah hitam itu memperingatkan. Setelah berbicara, orang-orang ini berbalik dan pergi. Karena orang yang terlibat mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, mereka tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut. Hal ini tidak akan memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Nak, jangan terlalu sombong. Kamu berani menyinggung kami. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia. Hati-hati dalam ujian nanti. Tidak apa-apa jika kamu berhasil, tetapi jika kamu gagal, kamu akan berada dalam masa yang menyenangkan. Banyak putra dan putri bangsawan mengertakan gigi dan menatap siaping. Rakyat jelata rendahan ini mengalahkan gato dengan satu pukulan, menyebabkan mereka kehilangan muka di depan banyak orang. Sebagai bangsawan, bagaimana mereka bisa menanggung ini? Apa yang kamu teriakan? Jika kamu punya nyali, datang dan gigit aku sekarang. Apa kalian tidak punya nyali? Siaping berbicara dengan nada meremehkan. Bajingan. Segera, putra dan putri bangsawan ini menjadi marah sampai mati. Mereka hanya ingin maju dan menghajar bocah ini. Seribu seratus dua. Bajingan ini terlalu sombong. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Jangan bertindak sembarangan. Orang-orang dari sekte Kiankun sedang menonton. Jika ada yang berani membuat masalah di sini, mereka pasti tidak akan bisa mengikuti ujian. Benar, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Bocah ini tidak takut diusir. Bagaimanapun, dia mungkin tidak bisa lulus ujian. Namun, kita berbeda. Jika kita benar-benar diusir, kita akan menderita kerugian besar. Itu benar. Mari kita tahan dulu. Setelah kita lulus ujian, bocah itu pasti sudah mati. Banyak orang kaya dan berkuasa mengertakkan gigi dan menatap Siaping dengan penuh kebencian. Mereka hanya ingin segera menerkam dan mencabik-cabik bocah ini, mengubahnya menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Ada apa? Apa yang kamu lihat? Kalau kamu punya nyali, datanglah. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Siaping berteriak. Mendengar ini, wajah orang-orang kaya dan berkuasa ini menjadi gelap. Hati mereka dipenuhi amarah, tapi mereka mengabaikannya. Mereka semua menoleh dan mengabaikan bocah ini. Bagaimanapun, mereka bertekad untuk tidak berkonflik dengan bocah nakal ini di sini. Dunia ini besar, tapi tidak ada yang lebih penting daripada bergabung dengan Sekte Kiankun. Orang-orang di sekitar juga terdiam. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu ceroboh sebelumnya. Dong dong dong. Tepat pada saat ini, lebih dari sepuluh lelaki tua terbang dari langit. Mereka berjalan di udara, menggunakan langit sebagai tangga saat mereka perlahan mendarat di Alun-Alun. Seketika, semua peserta ujian di Alun-Alun terdiam. Mereka dengan sungguh-sungguh menatap orang-orang tua ini. Mereka semua tahu bahwa mereka adalah tetua dari Sekte Kiankun. Mereka adalah karakter yang sangat penting, dan kekuatan mereka setidaknya berada di atas dunia pemurnian harta karun. Para ahli seperti mereka ibarat gubernur di berbagai negara kuat di alam semesta. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Jika mereka tidak sopan di depan karakter penting tersebut, hasil ujian mereka akan dibekukan. Salah satu penguji menonjol dan berkata, Peserta ujian, misi kali ini sangat sederhana. Siapapun yang bisa mengalahkan boneka ini akan menjadi murid Sekte luar dari Sekte Kiankun. Pada Dia melambaikan tangannya dan segera, sesosok tubuh besar muncul di tanah. Tingginya 5 meter dan seluruhnya hitam. Itu memancarkan aura amat buruk, brutal, dan berdarah. Semua peserta ujian di Alun-Alun tercengang dengan angka ini. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Siaping menoleh dan segera melihat wajah sebenarnya dari sosok ini. Itu memiliki penampilan humanoid. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan kulitnya tampak seperti ditutupi baju besi hitam. Ia bersisik, berwajah hijau, dan bertaring. Kedua cakarnya seperti kait, sangat tajam. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot yang sekeras baja. Tulang seluruh tubuhnya seperti paduan titanium. Gerakan sekecil apapun akan menimbulkan bunyi berderak seperti kacang goreng. Tidak mungkin, yang harus kulakukan hanyalah mengalahkan boneka ini. Apakah tesnya sesederhana itu? Beberapa orang tidak berani mempercayainya, merasa bahwa isi tes fraksi semesta terlalu sederhana. Sederhana, lelucon yang luar biasa, orang yang bodoh. Anda mungkin belum tahu betapa menakutkannya boneka ini. Itu adalah boneka yang ditempa dari bangkai binatang buas di alam semesta. Tulangnya sekeras baja, serangan biasa pada dasarnya tidak berpengaruh pada boneka binatang buas ini. Ini seperti gigitan nyamuk. Seseorang mencibir dan berkata, selain itu, ia telah ditempa oleh teknik penyempurnaan artefak sekte langit dan bumi yang luar biasa, sehingga mempertahankan sifat buas dari binatang buas ini. Ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya dan benar-benar merupakan mesin pembunuh. Jika kamu tidak memiliki keterampilan dan pengalaman seni bela diri yang cukup, mustahil untuk menghadapi boneka binatang buas yang ganas ini. Kamu akan terbunuh dalam satu gerakan. Banyak peserta ujian memiliki ekspresi serius. Faktanya, tes sebelumnya juga mengharuskan peserta ujian untuk mengalahkan boneka binatang buas tersebut, namun sebagian besar peserta ujian gagal dan bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun. Jelas bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan boneka binatang buas yang ganas ini. Peserta ujian pertama, datang dan terima ujiannya. Penguji utama tidak memperdulikan rasa takut para peserta ujian tersebut dan segera mengumumkan dimulainya ujian. Peserta ujian yang mengantri segera menerima ujian dan sampai di ruang kosong di alun-alun. Mengaum. Begitu peserta ujian itu muncul, boneka binatang buas ini mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ia secepat seekor citah dan langsung meninggalkan posisi aslinya, menerkam ke arah peserta ujian itu. Cakar tajam yang menakutkan merobek angin kencang dan menembus penghalang suara 20 kali lipat. Penggarap rilem rumah ungu biasa bahkan tidak bisa melihat kecepatan boneka binatang buas yang ganas ini. Ah! Peserta ujian itu tidak tahu apa yang terjadi dan langsung dikejutkan oleh boneka binatang buas yang ganas ini. Salah satu lengannya robek di tempat dan terlempar ke udara, berlumuran darah. Begitu saja, dia terjatuh ke tanah dan meratap tanpa henti. Matanya dipenuhi rasa takut, dan dia berteriak dengan sedih sementara wajahnya pucat pasi. Satu serangan saja sudah cukup untuk melukainya dan menyebabkan dia kehilangan kemampuan bertarung lagi. Boneka binatang buas ini masih ingin bergerak dan berusaha menghancurkan kepala peserta ujian dengan cakarnya, namun terhenti oleh lambayan lembut tangan pemeriksa utama. Peserta ujian ini nyaris tidak berhasil mempertahankan hidupnya. Tes gagal. Selanjutnya. Pemeriksa utama tidak berekspresi. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan menyeret keluar peserta ujian dengan lengannya yang terputus. Dia kemudian melemparkan peserta ujian ke staff medis di samping dan meminta mereka untuk mengobati lukanya dan menyambungkan kembali lengan yang terputus. Menurut teknologi medis terkini di alam semesta, lengan yang terputus dapat tumbuh kembali, dan ini tidak dianggap sebagai cedera serius. Namun rasa sakit karena lengannya terputus sudah cukup untuk mengukir hati peserta ujian dan meninggalkan bekas lukap psikologis. Ini pasti hanya lelucon. Peserta ujian itu berada di tahap puncak alam rumah ungu, tapi lengannya dipotong oleh boneka binatang buas itu dalam satu gerakan. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini masih sebuah ujian? Jika penguji utama tidak menyelamatkannya tepat waktu, peserta ujian tersebut akan mati. Kepalanya akan hancur oleh satu cakar, dan dia bahkan tidak akan memiliki mayat yang utuh. Mematahkan lengan dan kaki di setiap kesempatan. Itu terlalu berdarah dan kejam. Peserta ujian di sekitarnya semuanya tercengang, dan mereka semua merasakan hati mereka bergetar. Mayoritas peserta ujian tinggal di planet yang damai dan jarang mengalami adegan berdarah seperti itu. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang hidup seperti pangeran dan dilahirkan dalam keluarga berpengaruh. Mereka tidak pernah mengalami banyak krisis hidup dan mati, dan mereka tidak pernah berperang melawan musuh yang menginginkan nyawa mereka. Saat melihat boneka binatang buas yang begitu menakutkan, keberanian mereka menurun sebesar 30 persen. Namun ujian itu tidak berhenti sesuai keinginan mereka. Satu demi satu peserta ujian naik untuk menerima ujian dan bertarung melawan boneka itu. Akhir cerita mereka juga sangat menyedihkan, dan mereka tersingkir satu demi satu. Tangan mereka dipotong atau kaki mereka digigit. Bahkan ada beberapa orang yang kurang beruntung yang bagian vitalnya tergigit. Meski benda itu masih bisa disambungkan kembali, tidak diketahui apakah masih berguna atau tidak. Peserta ujian ini tidak mampu menahan satu gerakan pun dari boneka binatang buas itu. Staff medis di sekitar sepertinya sudah lama mengetahui situasi ini. Tindakan mereka sangat terlatih, dan mereka segera mengirim semua peserta ujian ke rumah sakit terdekat untuk perawatan darurat. Saya tidak mengikuti tes lagi. Ini sama sekali bukan tes. Ini membunuh orang. Gila. Hanya orang gila yang mau mengikuti tes ini. Saya datang ke sekte Kiankun untuk menikmati hidup, bukan untuk mengirim diri saya sendiri ke kematian. Bagaimana kita bisa mengalahkan monster seperti itu? Berhentilah bercanda. Seribu seratus tiga. Melihat situasi seperti itu, para penguji di sekitarnya tidak berekspresi dan tidak menghentikan mereka. Orang yang tidak memiliki kekuatan dan keberanian tidak cocok menjadi murid sekte langit dan bumi. Sejujurnya, pemunduran diri dari ujian adalah demi kebaikan mereka sendiri. Tentu saja, hal ini juga dapat sangat mengurangi beban kerja penguji. Tidak lama kemudian, sebagian peserta ujian mundur. Mereka meninggalkan alun-alun dan mengundurkan diri dari ujian. Seketika, alun-alun itu kehilangan separuh penduduknya. Jumlah orang di setiap baris berkurang cukup banyak. Berikutnya, pemeriksa melanjutkan. Ya, pada saat ini, seorang pemuda berjubah abu-abu keluar. Dia memegang pedang setinggi tiga kaki di tangannya dan memiliki sikap tenang. Ada arogansi di wajahnya. Dia adalah salah satu murid dari keluarga berpengaruh. Meskipun banyak peserta ujian yang takut untuk mengundurkan diri dari ujian, dia tidak khawatir sama sekali. Dia masih penuh percaya diri dan bahkan memandang peserta ujian lainnya dengan jijik. Hong! Dalam sekejap, boneka binatang itu menerkam sekali lagi. Itu secepat kilat. Meski telah mengalami banyak pertempuran, hal itu tidak menjadi masalah bagi bonekanya. Mereka tidak memiliki stamina apapun. Selama mereka tidak hancur total, mereka bisa terus bertarung selamanya. Mereka adalah monster yang tidak mengenal kelelahan. Hampir mustahil untuk melemahkan mereka dalam pertempuran yang berkepanjangan. Teknik Pedang Willow Hijau Pemuda berjubah abu-abu itu mengayunkan pedang di tangannya. Tubuhnya seperti daun willow yang terbawa angin. Tidak peduli seberapa cepat boneka itu, ia tidak dapat mengejarnya. Teknik pedangnya juga sangat elegan, seperti daun willow, tak terduga. Itu juga mengandung niat pedang yang sangat kuat. Saat pedang itu menusuknya, rasanya seperti bisa merobek bumi. Peng-peng-peng. Kedua belah pihak hampir terkunci dalam pertempuran, dan setelah ratusan gerakan, pria berjubah abu-abu itu akhirnya menemukan kelemahan dan menusuk tenggorokan boneka binatang buas sengit itu dengan pedangnya. Dengan keras, seluruh tubuh boneka itu roboh. Ia berhenti bergerak dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Lulus. Penguji menunjukkan senyuman. Setelah sekian lama, dia akhirnya merekrut murid yang baik. Pemuda berjubah abu-abu itu menyekak keringat di wajahnya dan langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memasuki sekte langit dan bumi dan menjadi murid sekte luar. Mulai sekarang, statusnya akan berbeda. Yang lain menoleh dan semuanya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Selanjutnya, peserta ujian naik satu per satu. Mayoritas dari mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dan tersingkir. Namun, ada juga beberapa yang memberikan segalanya dan berurusan dengan boneka binatang buas, berhasil menjadi murid sekte luar dari sekte kiankun. Berikutnya, pemeriksa berkata secara mekanis. Kali ini, giliran siaping. Dia di sini. Anak itu akhirnya naik ke panggung. Saya ingin tahu apakah dia bisa lulus ujian. Meskipun dia baru saja berurusan dengan Gato dan menunjukkan kekuatan yang cukup besar, kemungkinannya hanya 50-50. Memang benar, sebelumnya, Gato pasti terlalu meremehkan bocah ini. Itu sebabnya dia ceroboh sejenak dan membiarkan dirinya ditangkap. Namun, boneka binatang ganas ini berbeda. Ia tidak memiliki emosi dan tidak akan meremehkan siapapun. Bagaimanapun, penilaian akan segera dimulai. Baik itu keledai atau kuda, kita akan mengetahuinya setelah kita menyeretnya keluar untuk berjalan-jalan. Jika anak ini tidak lulus ujian, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Menyinggung begitu banyak orang berpengaruh bukanlah lelucon. Orang-orang di sekitarnya semua mengobrol, terutama anak-anak kaya dan berkuasa. Mereka semua memandang siaping dengan ganas dengan tangan disilangkan di depan dada, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Suara mendesing. Sosok siaping berkedip-kedip, tiba di ruang kosong di depannya. Degen tangan kosong, apakah Anda membutuhkan senjata? Pemeriksa memandang siaping dan merasa sedikit aneh karena siaping tidak membawa senjata atau peralatan apapun. Seseorang harus tahu bahwa untuk lulus ujian, yang lain pada dasarnya bersenjata lengkap dan mengambil harta apapun yang mereka miliki. Tentu saja, senjata berharga yang kuat masih dilarang. Hanya beberapa senjata biasa yang diperbolehkan. Jika tidak, itu akan menjadi kekuatan senjata berharga dan bukan kekuatan orang tersebut sendiri. Tidak perlu. Tinju adalah senjata terbaik. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. F. Chuck, dia hanya tahu bagaimana bersikap keren. Anak-anak kaya dan berkuasa itu memiliki ekspresi tidak ramah. Mereka membutuhkan senjata, tapi anak ini tidak. Bukankah ini jelas-jelas mengejek mereka dan mengatakan bahwa dia lebih unggul dari mereka? Mereka mengutuk dalam hati, berharap anak ini akan dibunuh oleh boneka binatang ganas dalam satu gerakan dan kepalanya dipenggal. Bagus, kamu punya keberanian, lepaskan bonekanya. Penguji menganggup dan mengumumkan dimulainya ujian. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, mata boneka binatang ganas itu menunjukkan jejak cahaya merah darah. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Tubuhnya terbungkus aliran udara dan bergegas menuju siaping. Di udara, hanya menyisakan bayangan hitam. Orang-orang biasa bahkan tidak dapat melihat kecepatannya. Sangat cepat. Seru orang-orang di sekitarnya. Meskipun mereka telah melihat kecepatan wayang binatang ganas berkali-kali, itu sudah cukup membuat mereka berseru setiap saat. Itu memang binatang ganas di alam semesta. Dalam sekejap, boneka binatang ganas itu menjulurkan cakarnya yang tajam. Itu berisi kekuatan yang menakutkan dan seperti pedang yang menembus segalanya. Dalam sekejap, itu mencapai tubuh siaping. Apakah anak ini terbelakang? Kenapa dia tidak menghindar? Sekelompok orang tercengang karena mereka menyadari bahwa siaping tidak mengelak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan boneka binatang ganas menyerangnya. Berdasarkan kekuatan serangan boneka binatang ganas, tidak diragukan lagi, jika dia tidak menghindar, dia pasti akan terkoyak-koyak dan berubah menjadi tumpukan dagingnya. Dia pasti ketakutan dan tidak bisa bergerak. Banyak anak kaya dan berkuasa mencibir dan merasa sangat riang. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan pembunuhan siaping. Bang! Dalam sekejap mata, boneka binatang ganas itu menghantam tubuh siaping, menyebabkan ledakan besar. Seolah-olah ratusan ton bom meledak pada saat bersamaan. Apa? Murid orang-orang di sekitarnya menyusut. Seolah-olah mereka baru saja melihat pemandangan yang luar biasa. Karena ketika serangan boneka binatang ganas mencapai siaping, serangan itu diblokir oleh lapisan ki. Meskipun ki terlihat sangat lemah, namun sangat sulit. Tidak peduli seberapa keras boneka binatang ganas itu mencoba, ia tidak bisa menembuski sama sekali. Itu diblokir dengan kuat di luar. Situasi ini membuat wayang binatang ganas sedikit tercengang. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Sebenarnya ada makhluk hidup yang bisa menahan serangannya dan tetap tidak terluka. Persetan. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia tiba-tiba menyerang. Tangan kanannya dengan ringan menamparkan tubuh boneka binatang ganas itu. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, boneka binatang ganas itu langsung ditampar ke tanah, menciptakan lubang besar. Retakan muncul di tanah seperti jaring laba-laba, menutupi ratusan meter. Lengan dan kakinya terus-menerus meronta, seperti laba-laba yang diambang kematian. Itu bergetar tanpa henti. Percikan api dalam jumlah besar keluar dari bagian yang rusak. Rusaknya sangat parah. Sekalipun ia ingin berjuang, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tes lulus. 1104. Sangat kuat. Hanya satu serangan dan dia membunuh boneka binatang buas itu. Kekuatan ini sungguh luar biasa kuat. Dia hanya berada di tahap tengah dari alam istana ungu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Benar. Baru saja, banyak peserta ujian mempertaruhkan nyawa mereka dan tidak bisa melukai boneka binatang buas itu sama sekali. Dia menghancurkannya dengan begitu mudah. Dia terlalu kuat. Pantas saja Gato dikalahkan dalam satu pukulan. Dia tidak kalah secara tidak adil. Bahkan jika dia tidak ceroboh, dia tidak akan menandingi anak ini. Dia sangat kuat. Mungkinkah dia keturunan dari klan besar? Mungkin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong dan menyinggung begitu banyak keturunan bangsawan di depan umum. Peserta ujian di sekitarnya juga terkejut dengan serangan siaping. Meski terkadang ada orang yang bisa lulus ujian, tidak semudah ini. Dia membuat boneka binatang buas itu tidak bisa bergerak dalam satu gerakan pun. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi berada di atas banyak peserta ujian dan dapat mendominasi alam istana ungu. Faktanya, bahkan seorang kultifator alam pemenuhan normal mungkin tidak cocok untuk anak ini. Sialan, anak ini luar biasa kuatnya. Gato tidak kalah secara tidak adil. Dia benar-benar lulus ujian fraksi Kiankun. Anak ini berada dalam masalah. Huff, masalah apa? Kami juga murid sekte luar dari fraksi Kiankun. Anak ini tidak bisa melarikan diri. Mungkin itu masalahnya, tapi tidak akan mudah untuk menghadapinya. Membunuh sesama murid adalah hal yang sangat tabu. Banyak keturunan bangsawan memiliki ekspresi buruk. Mereka merasa terlalu meremehkan orang misterius ini. Sekarang siaping telah menjadi murid fraksi Kiankun, semua rencana mereka sebelumnya sia-sia. Dengan perlindungan identitas murid sekte luar fraksi Kiankun, tidak ada yang berani membuat rencana melawannya. Siaping tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dia diam-diam berdiri di wilayah lain. Orang-orang di wilayah ini pada dasarnya adalah peserta ujian yang telah lulus ujian. Selama semua peserta ujian di sini menyelesaikan ujian mereka, mereka bisa pergi dan mengikuti penguji tersebut ke dalam fraksi Kiankun. Hai teman. Saat ini, seorang pria berambut biru di samping menyambut Siaping dengan sikap yang sangat antusias. Anda. Siaping mengangkat alisnya dan menatap pria berambut biru ini. Saya pangeran ke-18 Kerajaan Loki, Ku'er. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, teman? Tanya pria berambut biru, Ku'er. Melalui urayan Korin, Siaping mengetahui bahwa Kerajaan Loki adalah salah satu dari enam wilayah bintang utama yang diperintah oleh fraksi Kiankun. Kerajaan itu bahkan lebih kuat dari Kerajaan Garde. Sebagai seorang pangeran kerajaan ini, bisa dibayangkan betapa bergengsi statusnya. Namaku Siaping. Siaping memandang her. Aku baru saja menyinggung Gato dan yang lainnya. Beraninya kamu berbicara denganku. Apa itu Gato dan yang lainnya? Mereka hanyalah playboy kaya. Di alam semesta, mereka seperti semut. Yang benar-benar kuat adalah ahli seni bela diri, para suci. Satu kata dan mereka semua akan mati. Kel tersenyum. Lagi pula, kita semua sudah memasuki sekte Kiankun. Kita semua adalah murid luar, jadi tidak ada perbedaan status. Mengapa kita tidak berteman? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga di sekte Kiankun. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Itu karena di sekte langit dan bumi, terdapat terlalu banyak pangeran dari berbagai negara atau keturunan pejabat tinggi dan bangsawan. Hanya dengan satu batu yang dilempar secara acak, akan ada lusinan batu yang bertemu dengannya. Status adalah hal yang paling tidak berharga di sekte Kiankun. Selain itu, jumlah murid sekte luar sekte langit dan bumi terlalu banyak. Jumlahnya miliaran. Setiap beberapa tahun, mereka akan merekrut sejumlah besar dari mereka. Setelah ratusan ribu tahun, jumlahnya akan sangat mengejutkan. Di antara begitu banyak murid sekte luar, sangat serius untuk berkomplot melawan satu sama lain dan membentuk kelompok. Ini sebenarnya setara dengan sebuah negara. Jika dia menjadi penyendiri dan bertarung sendirian, dia pasti akan tertekan dan hidupnya di sekte langit dan bumi akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, dia secara alami ingin mengikat beberapa murid sekte luar yang kuat dan membentuk lingkaran kecil. Penampilan Siaping barusan, mengalahkan Gato dan boneka direbis dengan satu pukulan, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Jika dia tidak mengikat orang seperti itu, lalu pangeran macam apa dia? Oke, yang paling aku suka lakukan adalah berteman. Nanti, ayo jalan-jalan bersama. Mata Siaping berbinar dan dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu her. Corin, yang bersembunyi di tubuh Siaping, terdiam dan memandang her dengan kasihan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang ini tampak seperti kambing hitam bagi Siaping. Dia masih ingin mengikat ngomok yang menyebabkan masalah di mana-mana. Bukankah ini jelas-jelas menimbulkan masalah? Jika saatnya tiba, keuntungannya tidak banyak dan anak ini yang akan menjadi kambing hitam. Saat ini, her tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah dia telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyerah untuk menyelidikinya. Momong-momong, saudara Siaping. Her memandang Siaping dan berkata, tahukah kamu bahwa menjadi murid sekte luar hanyalah permulaan. Setelah itu, kita masih perlu melakukan pertarungan peringkat untuk mengukur kekuatan dan potensi satu sama lain. Dikatakan bahwa pertarungan peringkat ini sangat penting. Jika peringkatmu tinggi, kamu bisa mendapatkan hadiah yang besar. Tetapi jika peringkatmu rendah, tidak akan ada manfaatnya, bahkan ada hukumannya. Siaping berkata sembarangan, tidak apa-apa. Tidak peduli pertarungan peringkat apapun, aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Tempat pertama di antara mahasiswa baru pasti akan menjadi milikku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mendengar ini, mata orang-orang di sekitarnya menoleh. Tampaknya kata-kata Siaping menarik perhatian mereka. Seorang pria sombong dan cuek justru berani mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi juara pertama di antara mahasiswa baru. Sebagai seorang kultifator seni bela diri, semua orang sangat arogan. Siapa yang tahan dengan kata-kata seperti itu? Tiba-tiba, mereka memandang Siaping dengan mata tidak ramah. Saudara sia, kamu benar-benar percaya diri. Sudut mulut Her bergerak-gerak, merasakan suasana di sekitarnya tampak sedikit buruk. Dia segera mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, yang ingin saya bicarakan bukanlah itu, tapi manfaat pertama bergabung dengan Sekte Kiankun. Manfaatnya, apa manfaatnya? Perhatian Siaping tertuju pada kata-kata ini. Sekte Kiankun memiliki area terlarang yang terkenal yang disebut Tembok Kiankun. Selain murid Sekte Kiankun, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Bahkan jika murid Sekte Kiankun ingin masuk, mereka harus membayar mahal. Harga. Her tersenyum kecil. Tetapi untuk tempat ini, murid Sekte luar seperti kita yang baru saja bergabung memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang ini dan mengamati Tembok Kiankun. Siaping mengedipkan matanya, Tembok Kiankun, apa itu? Tembok Kiankun tidaklah sederhana. Itu adalah jejak Dao Beladiri yang ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa dari Sekte Kiankun sebelumnya. Dikatakan bahwa ada juga misteri yang ditinggalkan oleh para sage setelah mereka mencapai Dao. Her berkata, tentu saja, tidak semua orang dapat melihat misteri ini. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, Anda hanya akan berada di awan dan tidak akan dapat memahami apapun. Namun, jika Anda memiliki bakat yang tiada taraf, Anda bisa memperoleh manfaat besar darinya. 1105. Beberapa jam kemudian, ujian fraksi Kiankun berakhir. Mereka yang telah lulus ujian berdiri di lapangan umum ini. Ada 4 hingga 5 ribu orang, namun dibandingkan dengan jumlah peserta ujian yang sangat besar, jumlahnya kurang dari 1 dalam 100. Peserta ujian yang gagal dalam ujian semuanya berkecil hati. Mereka meninggalkan tempat itu dan kembali ke hotel. Sekalipun mereka tidak ingin pergi, mereka tidak bisa terus tinggal di tempat ini. Baiklah, mulai sekarang, kalian semua adalah murid sekte Kiankunku. Kalian adalah anggota sekte Kiankun kami. Mulai sekarang, kalian tidak diperbolehkan membunuh sesama anggota sekte. Kalian harus bersatu. Ketua pemeriksa berbicara dengan suara rendah. Suaranya seperti guntur, bergema tanpa henti. Tampaknya mengandung tekanan spiritual yang beresonansi dengan langit dan bumi, menular ke dalam pikiran semua peserta ujian di lapangan umum. Segera, mereka semua merasakan getaran di punggung mereka saat tekanan besar diberikan pada tubuh mereka. Ya, Siaping dan yang lainnya menjawab dengan keras. Baiklah, mulailah sumpah darah hukum surgawi, kata ketua penguji dengan suara yang dalam. Mata Siaping berkedip. Melalui perkataan Korin, dia mengetahui bahwa apa yang disebut sumpah darah hukum surgawi adalah hukum alam semesta yang mutlak tidak bisa dilanggar. Sekali anda bersumpah, anda harus menaatinya. Jika tidak, anda pasti akan mendapat serangan balik dari hukum alam semesta dan mati. Setiap murid yang memasuki sekte tingkat sein harus membuat sumpah darah dao surgawi, bersumpah bahwa mereka tidak akan menghianati sekte tersebut atau melanggar aturan sekte tersebut. Kalau tidak, mereka akan menderita murka dari surga. Oleh karena itu, di alam semesta, banyak sekte suci yang sangat bersatu, dan sangat sedikit kasus pengkhianatan. Ini karena adanya sumpah surgawi, yang dengan tegas mengikat para murid sekte yang tak terhitung jumlahnya untuk tidak menghianati. Jika sekte tersebut mengingkari janjinya terlebih dahulu, maka muridnya tidak dapat disalahkan, dan sumpah darah dao surgawi tidak akan efektif. Namun, tidak peduli seberapa kuat sumpah dao surgawi, masih ada kekurangannya. Ada teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan mungkin ada beberapa yang bisa menghindari sumpah darah dao surgawi. Namun, bagi sebagian besar kultifator, ini adalah kutukan yang tidak dapat mereka hindari. Tentu saja, jika mereka tidak melakukan sesuatu seperti menghianati sekte tersebut, maka sumpah darah surgawi ini hanya akan ada dalam nama. Oleh karena itu, banyak murid yang tidak menganggap serius masalah ini. Dengan langit sebagai saksi kami, dengan darah kami sebagai saksi kami, kami rela bergabung dengan sekte langit dan bumi dan rela mengikuti aturan sekte langit dan bumi. Jika kami menghianati sekte tersebut, kami akan disambar petir dan tidak akan pernah menjadi mampu bereinkarnasi. Di lapangan umum, semua peserta ujian bersumpah. Pada saat yang sama, jari mereka terpotong, dan setetes sari darah menetes ke tanah. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, formasi susunan besar muncul di alun-alun. Itu seperti simbol swastika, dan memancarkan cahaya kemasan yang mencakup radius lebih dari 10 ribu kilometer. Tetesan darah jatuh ke tanah dan menyatu dengan kehampaan. Tiba-tiba, aura kuno dan misterius datang dari kedalaman alam semesta, menyelimuti seluruh alun-alun. Tampaknya suara itu beresonansi dengan langit dan bumi, dan memancarkan suara dari jalur agung. Setelah sumpah darah dao surgawi berakhir, semua peserta ujian yang hadir merasa sepertinya ada garis karma berwarna darah tambahan di kedalaman jiwa mereka. Namun, itu segera menghilang tanpa jejak, menyatu dengan jiwa mereka. Sangat bagus. Ketika ketua pemeriksa melihat bahwa semua orang telah bersumpah sumpah hukum surgawi, dia langsung menunjukkan sedikit senyuman. Hanya dengan mengucapkan sumpah hukum surgawi, kamu bisa dianggap sebagai murid sejati fraksi Kiankun. Karena itu masalahnya, ikutlah denganku. Suara mendesing. Segera, sebuah pesawat luar angkasa hitam besar muncul di langit, melayang di udara. Pesawat luar angkasa hitam itu segera mengeluarkan daya isap yang sangat kuat, menyedot semua peserta ujian di lapangan umum. Detik berikutnya, Xia Ping dan yang lainnya menghilang dari tempatnya, memasuki bagian dalam pesawat luar angkasa. Satu jam kemudian, pesawat luar angkasa hitam itu terbang entah berapa kilometer dan tiba di wilayah inti bintang Kiankun. Tempat itu dijaga ketat. Saat ini, pesawat luar angkasa hitam mendarat di ruang kosong. Xia Ping dan yang lainnya keluar dari pintu kabin dan segera melihat penghalang besar di depan ruang kosong. Itu menyelimuti sekeliling dengan erat dan kedap udara. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam penghalang itu. Ada banyak rune yang mengalir di penghalang ini, membentuk banyak rantai hukum besar yang mengandung energi menakutkan. Seolah-olah ada musuh yang berani mendekatinya, mereka akan langsung terkena serangan seperti kilat. Xia Ping merasa bahkan jika kapal dewa bulan mendekatinya, ia akan langsung berubah menjadi debu dan menghilang dari alam semesta. Aku yakin beberapa dari kalian tahu tempat apa ini. Ini adalah salah satu tempat terlarang di fraksi Kiankun kami, tempat di mana tembok Kiankun berada. Seorang tetua dari fraksi Kiankun berkata dengan suara yang dalam, tempat ini memiliki catatan tentang tanda-tanda jalur bela diri yang ditinggalkan oleh berbagai karakter utama dari fraksi Kiankun. Bahkan ada jejak para sein di dalamnya. Ini sangat berharga. Di alam semesta, banyak karakter utama dari berbagai sekte yang pernah ingin memasuki tempat ini untuk mengamatinya. Namun, mereka harus membayar mahal. Sebagai murid baru dari fraksi Kiankun, kalian sangat beruntung bisa berada di sini. Bisa mendapatkan pertemuan kebetulan ini. Ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Saya harap kalian akan menghargainya. Mendengar ini, semua orang sangat gembira dan mata mereka dipenuhi kegelisahan. Mereka tidak menyangka akan menerima keuntungan sebesar itu setelah bergabung dengan fraksi Kiankun. Seperti yang diharapkan, keputusan mereka untuk bergabung dengan sekte super ini adalah keputusan yang tepat. Namun, tetua fraksi Kiankun mengubah topik pembicaraan. Hal-hal yang terekam di tembok Kiankun sangatlah mendalam. Bahkan para kultifator di atas alam inti emas mungkin tidak dapat melihat apapun. Oleh karena itu, sebagian besar dari kalian tidak akan mendapatkan apapun. Hanya mereka yang memiliki bakat yang cukup yang dapat memperoleh pemahaman. Oleh karena itu, jangan terlalu senang terlalu dini. Jika kalian tidak memiliki pemahaman apapun, maka kalian hanya bisa tinggal di tembok Kiankun selama dua jam. Ingat ini. Dia mengulurkan jarinya. Semua orang tercengang. Kemungkinan besar, apakah mereka akan dihargai oleh sekte atau tidak bergantung pada ini. Jika mereka keluar dari tembok Kiankun tanpa pemahaman apapun, sekte tersebut mungkin akan berpikir bahwa mereka tidak memiliki kemampuan pemahaman apapun. Di masa depan, mereka tidak akan menerima pengasuhan apapun dan hanya akan menjadi orang biasa. Ekspresi beberapa murid berpengaruh sangat serius. Mereka juga telah menerima kabar bahwa baik atau tidaknya kinerja mereka di tembok Kiankun akan menentukan masa depan mereka di fraksi Kiankun. Ini karena setiap kali ada tetua fraksi Kiankun yang mengamati tembok Kiankun secara pribadi dan mencari murid berbakat. Jika mereka dapat menarik perhatian sang tetua dan diterima sebagai murid pribadi, status mereka pasti akan naik ke surga dalam satu langkah. Mereka akan melampaui sebagian besar murid sekte luar dan perlakuan yang mereka terima akan sangat berbeda. Oleh karena itu, mereka semua memandang tembok Kiankun ini dengan sangat penting. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Mereka bahkan lebih gugup dibandingkan saat ujian sebelumnya. Masuk. Tetua fraksi Kiankun tidak banyak bicara. Dia membentuk segel dengan tangannya dan seketika, seberkas cahaya kemasan meledak ke penghalang. Dong. Seketika, sebuah pintu emas besar muncul di penghalang. Suosh suosh suosh. Banyak peserta ujian masuk dalam satu file, memasuki penghalang satu demi satu. Setelah semua peserta ujian masuk, pintu penghalang ditutup, tidak mengizinkan orang luar masuk. Ini tembok Kiankun. 1106. Meskipun Xiaoping mengira itu adalah dinding batu, kenyataannya, dia tidak tahu dari bahan apa dinding itu dibuat. Dia hanya tahu bahwa itu sangat keras, mungkin berkali-kali lipat lebih keras daripada berlian. Hal ini karena masih ada jejak seorang saint yang tertinggal di sana dan benda itu membawa kekuatan spiritual seorang saint. Barang-barang yang terbuat dari bahan biasa mungkin akan meledak dalam sekejap, tidak mampu menahannya sama sekali. Dinding batu ini seperti batu kilangan besar. Tingginya ribuan meter dan panjangnya lebih dari 10 km. Sekilas, ia sangat besar dan tinggi, seperti raksasa yang berdiri di sana. Garis-garis hitam dan putih pekat muncul di dinding batu. Mereka berpotongan satu sama lain, membentuk yin dan yang, seperti dua ikan yang terjerat. Satu hitam, satu putih. Suatu hari, satu bumi. Wan yin, wan yang. Ini sepertinya mewakili esensi alam semesta. Bagaikan siang dan malam, bagaikan langit dan bumi, bagaikan terang dan gelap, bagaikan panas dan dingin. Mereka bertentangan satu sama lain tetapi menyatu, melambangkan jalan keseimbangan. Keseimbangan, inilah hukum dasar alam semesta. Ketika dinding batu ini muncul di depan Xia Ping, dia melihat garis-garis yin dan yang yang berpotongan, dan melihat pola hitam dan putih. Dia segera merasakan aura yang luas dan kuno. Seketika, tekanan yang sangat mengerikan datang. Itu seperti keagungan naga surgawi, dengan kejam menekan jiwanya, ingin menghancurkan seluruh tubuhnya dan membuat jiwa. Bahkan seluruh tubuhnya berada di bawah tekanan besar, seolah-olah ada gravitasi ratusan kali lipat. Setiap inci otot dan tulang di tubuhnya retak, dan dia akan tertekan ke tanah. Sangat menyakitkan. Xia Ping merasakan sakit kepala yang hebat, seolah-olah seseorang menggunakan palu untuk memukulnya. Batu giling hitam putih ini menghasilkan keagungan yang luar biasa, dan dia tidak dapat melihatnya secara langsung. Seseorang harus tahu bahwa jiwanya telah menyerap sejumlah besar kristal jiwa, memperoleh kekuatan binatang pemakan jiwa, dan garis keturunan neraka emas gagak. Dia bahkan telah mengembangkan teknik budidaya tingkat suci, menyebabkan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Namun meski begitu, dia tidak bisa menahan tekanan dari tembok langit dan bumi. Orang bisa membayangkan situasi orang lain. Ah! Benar saja, beberapa peserta ujian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika seluruh tembok langit dan bumi muncul di mata mereka, mereka langsung merasakan dunia berputar. Kepala mereka sama sekali tidak dapat menahan tekanan spiritual seperti itu. Dengan beberapa kali bunyi gedebuk, mereka justru langsung jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan pingsan. Mereka mungkin tidak akan bisa sadar kembali dalam beberapa jam. Bodoh sekali jika berani melihat langsung ke tembok kiankun. Tahukah kamu bahwa ada banyak jejak spiritual yang tertinggal di sana? Bahkan ada jejak spiritual seorang suci. Kita tidak bisa menolaknya dengan kekuatan kita, namun kita tetap berani melebih-lebihkan diri kita sendiri. Bukankah ini mencari kematian, seseorang mencibir? Rakyat jelata ini tidak bisa disalahkan. Bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan rahasia yang begitu besar? Mereka tidak tahu bahwa mereka hanya bisa mengamati sebagian darinya dan perlahan memahaminya. Mereka tidak bisa amati semuanya. Jika tidak, otak mereka tidak akan mampu menahannya dan akan meledak. Sekarang warga sipil ini tidak sadarkan diri, itu sudah merupakan berkah tersembunyi. Benar, namun, mereka telah melewatkan kesempatan untuk memahami tembok kiankun. Setelah mereka sadar kembali, mereka akan menyesal telah melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Ini adalah pertemuan kebetulan yang tidak akan pernah muncul lagi. He he, apa hubungannya dengan kita? Kita harus segera memahami tembok kiankun. Jika kita tidak berhasil memahami apapun, kita akan diusir setelah dua jam. Benar, abaikan para idiot ini. Banyak keturunan klan berpengaruh berhenti mengobrol. Mereka semua dengan hati-hati mengamati tembok kiankun, mencari jejak-jejak yang tertinggal di sana serta kata-kata dan gambar yang ditinggalkan oleh para pakar hebat dari sekte kiankun. Mereka mencoba memahami beberapa esensi sebenarnya dari jalur perang. Dan pada saat ini, Xia Ping juga merasa sangat tidak nyaman. Dia sama dengan kelompok peserta ujian yang tidak sadarkan diri. Dalam sekejap, seluruh tembok kiankun terpantul di matanya. Dia diserang oleh jejak spiritual bela diri yang tak terhitung jumlahnya di tembok kiankun. Seolah-olah banyak ahli maha kuasa yang menyerangnya. Meskipun kekuatan mentalnya luar biasa, dia tetap tidak bisa menahannya. Tepat ketika dia akan pingsan, pohon dunia di kedalaman istana pikirannya tiba-tiba bergetar. Cabang-cabang dan dedaunannya bergoyang dan kekuatan sihir cair di kedalaman istana pikirannya bergemuruh. Sinar lampu hijau meresap ke dalam jiwanya. Seolah-olah sebatang pohon besar muncul di jiwanya. Akar dan cabang pohon dunia menembus jauh ke dalam jiwanya, menstabilkan jiwanya yang gemetar sepenuhnya. Kekuatan mental yang awalnya menyerang jiwa Xia Ping kini semuanya meledak menuju pohon dunia. Tapi bentuk kehidupan hebat seperti apa yang dimiliki pohon dunia. Saat mencapai puncaknya, itu adalah pohon dewa yang membentang di seluruh alam semesta. Itu benar-benar benda ilahi yang menutupi langit dan menutupi bumi. Meski sekarang hanya sebatang bibit, tetap saja ajaib. Oleh karena itu, ketika hantu pohon dunia muncul di jiwanya, semua tekanan mental tembok yang kun diblokir, seolah-olah diserap oleh pohon dunia dan dimakan. Begitu mudah. Xia Ping tiba-tiba menghela nafas lega. Tekanan besar menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya jauh lebih rileks. Dia merasakan kekuatan tembok yang kun membelai wajahnya. Seolah-olah tekanan tadi hanyalah mimpi. Dan pada saat ini, dia merasakan seluruh tembok yang kun seperti berputar. Ikan hitam putih terus berenang, dan seluruh tembok yang kun tampak hidup. Bangun gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, gelombang besar informasi segera mengalir masuk, seperti air pasang, seperti semburan gunung, semuanya masuk ke dalam pikiran Xia Ping. Didi gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem juga keluar, tuan rumah. Setelah pengujian, tuan rumah telah memperoleh warisan seni bela diri tingkat suci, yang disebut tangan pemecah tablet yin yang besar. Apakah Anda ingin menghabiskan 400 juta poin kebencian untuk menguasainya? Membelanjakan. Xia Ping segera berkata, bagaimanapun, dia memiliki 1,28 miliar poin kebencian padanya. Kalaupun dia menghabiskan 400 juta, itu bukan masalah besar. Dan dia mendapat begitu banyak poin kebencian untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia tidak membelanjakannya sekarang, kapan dia akan membelanjakannya? Oke, tuan rumah, silakan terima warisannya. Suara sistem keluar lagi. Boom gelombang-gelombang. Xia Ping segera merasakan bahwa jiwanya sepertinya telah memasuki kehampaan. Seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di tengah alam semesta. Dia meraih matahari dengan satu tangan dan bulan dengan tangan lainnya, dan kekuatan yin dan yang berkumpul di dalamnya. Di atas kepalanya ada peta alam semesta delapan trigram, dan kakinya menginjak arai dua arah yin yang arus udara hitam dan putih terus melonjak, berubah menjadi dua naga raksasa melintasi kehampaan, terus mengaum. Dong. Lelaki tua berjubah putih itu dengan lembut meraihnya, dan dengan tamparan keras di tangannya, planet besar di dalam kehampaan itu ditangkap olehnya seperti bola, dan dia langsung melemparkannya keluar, langsung menghancurkan kehampaan tersebut. Perampasan dan lemparan ini mengandung kedalaman yang tak terbatas. Ini adalah jalan yin dan yang. Itu terlalu misterius. Xia Ping tenggelam di dalamnya. Arus udara hitam dan arus udara putih saling terjerat. Mereka bertentangan secara diametris, namun menyatu satu sama lain, melahirkan kekuatan keseimbangan dan ketertarikan yang menakutkan. 1107. Pada saat itu, di langit di atas tembok langit dan bumi. Lusinan lelaki tua menaiki awan dan duduk di udara. Beberapa membawa pedang panjang di punggung mereka dan energi pedang melonjak ke langit. Mereka bagaikan biksu pedang, dan dengan sedikit gerakan, mereka akan menembus langit. Seolah-olah sebuah planet akan terbelah dua oleh satu pedang. Beberapa orang memegang labu hitam di tangan mereka. Wajah mereka memerah dan tampak seperti sedang mabuk. Namun, kekuatan di sekitar mereka sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Pengendalian kekuatan yang alami ini membuat jantung seseorang berdebar-debar. Beberapa dari mereka mengenakan jubah merah, dan tubuh mereka dikelilingi oleh api merah. Mereka seperti penguasa api, dan mereka seperti matahari, terus-menerus memancarkan panas yang mengerikan. Namun, dia mengendalikan energi di tubuhnya dan tidak meledak. Dia hanya membungkusnya dalam jarak tiga kaki dari tubuhnya, jika tidak, jarak sekitar 3000 km akan berubah menjadi lautan api. Orang-orang tua ini sangat menakutkan. Mereka semua adalah ahli di dunia dan merupakan petinggi dari fraksi langit dan bumi. Mereka adalah orang yang lebih tua dan mempunyai status yang tinggi. Setidaknya, mereka berada di alam kembali sejati. Bagaimana kabar para murid kali ini? Orang tua mabuk itu mengobrol santai. Dia memegang labu hitam di tangannya dan mengocoknya perlahan. Ada beberapa bibit yang layak. Pangeran Kur ke-18 Kerajaan Roki itu sepertinya telah memahami sesuatu. Seorang lelaki tua berkata dengan tenang dan memandang Kur di tanah. Saat itu, Kur sedang duduk di tanah dan menatap dinding batu di depannya. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan sebuah fenomena muncul di belakangnya. Kekuatan jiwanya bergetar dan banyak teratai hijau bermunculan. Mereka memancarkan cahaya terang dan melilit tubuhnya. Eh, anak berambut emas itu lumayan. Orang tua berjubah merah itu menunjuk ke arah seorang remaja berambut emas. Remaja berambut emas itu berdiri di tanah dan matanya memancarkan cahaya kemasan. Seolah-olah matahari terbit di belakangnya dan bola api keluar. Panas tak berujung melonjak di sekelilingnya. Semua peserta ujian di sekitarnya mundur dan tidak berani mendekati beberapa ratus meter di sekitarnya. Kalau tidak, mereka pasti akan terbakar oleh api di tubuhnya. Selain itu, beberapa peserta ujian memasuki kondisi pencerahan. Beberapa di antaranya menampilkan seekor burung ganas di belakang punggung mereka dan membubung ke langit. Suara yang mereka keluarkan bisa menembus logam dan batu. Ada yang mempunyai harimau ganas yang mengguncang hutan. Auranya sangat mengejutkan dan sepertinya bisa menelan sejauh 10.000 mil. Beberapa memiliki ikan paus yang berenang di laut dan menerjam ombak. Kemunculan fenomena-fenomena tersebut membuat mereka memahami sesuatu dari tembok langit dan bumi dan memperoleh manfaat yang sangat besar. Mereka memandang tembok kiankun dengan bingung, seolah-olah mereka telah mendapatkan harta karun. Namun, sebagian besar peserta ujian hanya menatap tembok kiankun dengan bingung. Mereka tidak dapat memahami apapun. Itu seperti orang buta yang menyentuh seekor gajah. Mereka hanya memasang ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka semua sangat cemas, karena dua jam telah berlalu. Jika mereka masih belum memahami apapun, mereka akan diusir dari tempat ini, dan tidak dapat terus tinggal di tempat ini. Jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan peluang besar. Namun, jika mereka tidak memahaminya, mereka tidak memahaminya. Mereka tidak bisa memaksakannya sama sekali. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak memiliki nasib dengan tembok kiankun, dan mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup. Bahkan jika teknik rahasia ditempatkan di depan mereka, mereka tidak akan bisa mempelajarinya. Mereka lumayan saja. Mereka hanya bisa disebut luar biasa, jauh dari kata jenius, kata lelaki tua dengan pedang panjang di punggungnya dengan tenang. Tidak satu pun dari mereka yang berpotensi menjadi orang suci. Senior Yun Jian masih terlalu ketat. Bahkan di antara para jenius, berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi orang suci. Sudah cukup jika mereka bisa menjadi luar biasa. Para murid ini bisa menjadi pilar utama fraksi kiankun kita. Seorang lelaki tua berjubah putih mengelus janggut putihnya. Huff, jika kamu tidak menjadi orang suci, kamu tetaplah seekor semut. Sepuluh ribu tahun kemudian, kamu akan tetap menjadi secangkir tanah. Tidak ada gunanya disebutkan. Orang tua dengan pedang panjang di punggungnya tidak berekspresi. Dia tidak mengomentari perkataan lelaki tua berjubah putih itu. Meskipun itu yang kamu katakan, manusia adalah yang paling umum di antara semua makhluk hidup. Terlalu sulit untuk menemukan bibit yang bisa menjadi orang suci. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah murid dengan bakat seperti ini, tidak apa-apa meskipun aku tidak melihatnya. Aku akan pergi. Orang tua dengan pedang panjang di punggungnya menggelengkan kepalanya. Dia ingin berbalik dan pergi. Hm. Namun, sebelum lelaki tua itu pergi, semua lelaki tua yang hadir tiba-tiba merasakan aura yang tak terlukiskan. Seluruh tembok kiankun tampak bergetar saat ini, mengeluarkan tangisan. Garis hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya berputar liar di tembok kiankun, membentuk simbol yin dan yang. Seolah-olah ada dua ikan hitam putih yang berenang-renang. Arus yin dan yang memadat menjadi sesuatu yang material, membentuk resonansi dengan langit dan bumi. Memicu auranya, tidak mungkin, siapa sebenarnya yang beresonansi dengan tembok kiankun. Dia benar-benar bisa memicu tembok kiankun. Mungkinkah dia telah memperoleh warisan orang suci di tembok kiankun? Murid mana yang begitu mengerikan sehingga kita bahkan tidak bisa membuat tembok kiankun beresonansi. Lihat, itu pemuda itu. Banyak tubuh lelaki tua gemetar. Mereka segera melihat ke arah aura tersebut. Tatapan mereka dengan cepat menunduk. Bahkan lelaki tua yang awalnya ingin pergi berhenti dan menoleh. Orang itu jelas adalah Xiaoping. Saat ini, Xiaoping telah menerima warisan tembok kiankun. Aura besar muncul di benaknya. Dia mengaktifkan metode budidaya ini. Intisari langit dan bumi berkumpul, membentuk sebuah fenomena besar. Xiaoping duduk bersila di tanah. Susunan yin dan yang muncul di tanah. Di atas kepalanya, susunan delapan trigram kiankun muncul. Dua susunan besar muncul, seolah-olah sedang menunjukkan dunia. Dunia ini juga menunjukkan fenomena yang tak terhitung jumlahnya. Bulan purnama tergantung di langit, dan matahari terbit dari timur. Intisari langit dan bumi berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Di lain waktu, ia hancur dan berubah. Segala jenis serangga dan binatang terbang, serta segala jenis burung dan binatang langka, dan bahkan mutan purba, muncul. Dunia ini juga hitam dan putih, seperti dua ekstrim yin dan yang. Mereka membentuk tembok kiankun dan berubah menjadi batu kilangan raksasa. Tidak mungkin, dia benar-benar dapat mengaktifkan warisan orang suci dan beresonansi dengan jejak spiritual orang suci itu. Apakah anak ini mencoba menentang surga? Mungkinkah dia mempelajari keseluruhan tembok kiankun? Orang tua berjubah merah itu membelalakkan matanya. Mustahil, bagaimana mungkin seorang junior di alam rumah ungu bisa mempelajari seluruh tembok kiankun? Bukankah dia takut otaknya akan hancur dan dia menjadi idiot? Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Masalahnya adalah, jika dia tidak mempelajari seluruh tembok kiankun, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Saya hanya bisa mengatakan bahwa anak ini adalah monster, monster yang tak tertandingi. Fenomena seperti itu terlalu mengejutkan. Seni absolut macam apa yang dia peroleh. Banyak orang tua yang tercengang. Meskipun mereka telah melihat banyak orang jenius sebelumnya, mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu. Warisan apa yang dia terima? Jika aku tidak salah menebak, itu pasti tangan pemecah tablet yin yang hebat. Orang tua dengan pedang panjang di punggungnya berkata dengan suara yang dalam. Apa? Orang-orang tua yang hadir melebarkan mata mereka dan tidak berani mempercayainya. Tidak mungkinkan, bukankah ini seni absolut kelas suci yang ditinggalkan oleh nenek moyang lama sekte kiankun kita? Itu telah hilang selama seratus ribu tahun. Mungkinkah hal itu akan muncul kembali di dunia saat ini? Lebih dari sepuluh tetua tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Seribu seratus delapan. Wuss. Dalam sekejap mata, puluhan sosok muncul di atas tembok alam semesta tanpa suara. Siapa sebenarnya yang mendapatkan warisan leluhur? Dia mendapatkan telapak tangan penghancur tablet yin yang hebat. Tokoh-tokoh ini semuanya adalah tetua dari sekte kiankun, dan semuanya memiliki basis budidaya yang tak terduga. Mereka semua bertanya dengan tidak sabar. Ini karena tangan langit dan bumi yin yang agung adalah keterampilan unik dari pendiri sekte langit dan bumi, Taoise langit dan bumi. Namun, keahlian unik ini tidak diturunkan dan ditempatkan di tembok langit dan bumi. Sejak penganut Tao langit dan bumi meninggalkan sekte langit dan bumi dan memasuki kedalaman alam semesta untuk mencari peluang terobosan, seratus ribu tahun telah berlalu. Namun, belum ada kabar dari Taoise langit dan bumi. Beberapa orang mengatakan bahwa penganut Tao langit dan bumi sudah mati dan terjatuh dalam kebuntuan alam semesta. Ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak mati, tetapi dia terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar. Singkatnya, penganut Tao langit dan bumi telah lama menghilang dan sudah lama tidak muncul di fraksi langit dan bumi. Oleh karena itu, fraksi langit dan bumi pun mengira nenek moyang pendiri ini mungkin sudah meninggal. Oleh karena itu, dengan lenyapnya penganut Tao langit dan bumi, keterampilan unik ini juga hilang, dan tidak ada seorang pun di sekte langit dan bumi yang memperolehnya. Tapi sekarang, seorang murid baru telah benar-benar mendapatkan warisan di tembok kiankun dan memperoleh tangan pemecah prasasti yin yang besar. Hal ini segera membuat khawatir banyak tokoh penting di sekte tersebut. Mereka semua bergegas mendekat, ingin tahu monster macam apa itu. Apakah ini anak ini? Ada sesepuh yang segera memperhatikan Xia Ping, karena gangguan dari tubuh Xia Ping terlalu besar. Segala jenis fenomena langit dan bumi muncul, beresonansi dengan tembok langit dan bumi, sangat mistis. Dia benar-benar mendapatkan seni absolut suci, tangan pemecah tablet yin yang hebat. Dikatakan bahwa leluhur kiankun menciptakan seni pamungkas yang mengguncang alam semesta. Dengan sekali genggaman dan lemparan, kekuatan yin dan yang menyatu. Terkoyak. Di masa lalu, ada banyak orang jenius yang mencoba memahami tembok langit dan bumi. Bahkan ada pula orang bijak. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan tangan penghancur tablet yin yang besar. Saya tidak menyangka murid muda ini akan memperolehnya. Dia kemungkinan besar, ini bukan hanya karena kemampuan pemahaman seseorang. Namun juga karena takdirnya. Jika seseorang tidak ditakdirkan bersama sekte kiankun, dia pasti tidak akan diakui oleh sekte kiankun dan mendapatkan warisannya. Untuk mampu menahan tekanan mental tembok langit dan bumi dan sepenuhnya menerima seluruh warisan seni bela diri, bisa dibayangkan kekuatan jiwa murid muda ini. Sungguh luar biasa. Sepertinya sekte langit dan bumi kita memiliki murid luar biasa lainnya. Banyak tetua mendecakkan lidah karena kagum, dan mereka semua sangat senang. Tak satu pun dari mereka akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak orang jenius yang mengerikan. Jika sekte kiankun memiliki sage kuat lainnya, manfaatnya tidak terbayangkan. Tetapi dari manakah murid ini berasal? Anda berasal dari kerajaan mana atau keturunan keluarga mana? Seorang tetua bertanya, ingin mengetahui identitas aslinya. Seseorang segera berkata, saya baru saja memeriksanya. Namanya Xia Ping, dan hanya ada sedikit informasi tentang dia. Dia baru saja tiba di planet kiankun hari ini, dan dia bahkan baru saja mendaftar sebagai penduduk sekte kiankun kami. Dia belum pernah muncul di wilayah fraksi kiankun sebelumnya. Untuk seorang jenius yang luar biasa, wajar saja jika mereka mendapatkan informasinya sesegera mungkin. Dan menurut intelijen, dialah satu-satunya yang mengemudikan pesawat luar angkasa. Dia tidak memiliki teman bersamanya. Pesawat luar angkasa itu disebut Dewa Bulan. Meski telah dimodifikasi oleh seorang ahli, namun masih sangat primitif. Menarik, dia sebenarnya bukan seseorang dari fraksi kosmos yang mengatur enam bintang besar. Mungkinkah dia berasal dari bintang lain? Saat ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia mungkin keturunan langsung dari keluarga kuno, dan dia sekarang berada di dunia untuk menenangkan diri. Itu sebabnya dia tidak muncul di tempat lain. Kemungkinan kedua adalah ia lahir di planet primitif dan secara tidak sengaja memperoleh alat transportasi untuk menuju ke alam semesta. Dia adalah pemula yang baru saja tiba di alam semesta, jadi dia tidak meninggalkan informasi apapun di tempat lain. Para tetua ini terus-menerus menganalisis kata-kata Xia Ping, mencoba mencari tahu identitas aslinya. Haha, apapun kemungkinannya, dia bersumpah darah surgawi. Tidak mungkin dia mengkhianati sekte kiankun kita, jadi dia adalah murid sekte kiankun kita. Aku sangat menyukai bocah ini, jadi kenapa dia tidak menjadi muridku? Jangan bertengkar denganku demi dia. Orang tua dengan pedang itu sangat puas dan segera ingin mengambil Xia Ping sebagai muridnya. Enyahlah. Seorang lelaki tua gemuk langsung mengutuk. Kamu memiliki tiga ribu murid, jadi mengapa kamu membutuhkan begitu banyak murid? Kasihan aku, aku hanya punya tiga ratus. Aku harus menjadikannya sebagai muridku yang paling banyak. Dia menentang lelaki tua berpedang itu, tidak mundur sama sekali. Fakta bahwa saya memiliki tiga ribu murid berarti saya pandai mengajar. Dia hanya bisa tumbuh di bawah saya, tetapi jika dia berada di bawah anda, dia akan dihancurkan. Apakah anda mengerti? Orang tua dengan pedang itu berbicara dengan nada meremehkan. Tidak tahu malu. Dalam hal kemampuan mengajar, tidak ada muridku yang lebih lemah darimu. Apakah kamu ingin berdebat denganku? Orang tua gemuk itu seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia segera melompat. Cukup, cukup. Kakak senior, tidak perlu bertengkar. Mengapa merusak keharmonisan seorang murid? Dari sudut pandang adik laki-laki, murid muda ini sangat cocok untuk bergabung dengan sekte saya. Dia dapat dianggap berbagi sebagian tekanan untuk anda berdua. Tidak perlu merepotkan kalian berdua. Skram, pemabuk sepertimu berani merebut murid dari kakak senior. Meski aku punya banyak murid, satu atau dua murid lagi tidak akan membuatku merasakan tekanan apapun. Jika kamu ingin merebut murid dari kakak senior, kamu tetap saja 30 ribu tahun lagi. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kakak senior, kamu ahli dalam ilmu pedang, tetapi murid ini telah memahami tangan penghancur tablet yin yang yang hebat. Itu termasuk dalam cara tinju. Bukankah kamu menyesatkannya dengan mengajarinya? Itu benar, kakak senior. Aku tidak berbakat. Aku telah membenamkan diriku dalam tinju selama 9877 tahun. Itu lebih dari cukup untuk mengajar seorang junior muda. Yang lain, jangan bertengkar denganku. Omong kosong asteris T, kalian semua telah belajar seni bela diri. Tinju atau pedang apa? Ketika anda mencapai level tinggi, semuanya memiliki jalan berbeda yang mengarah ke tujuan yang sama. Apa itu senjata? Yang disebut senjata hanyalah perpanjangan dari tubuh. Faktanya, itu juga merupakan bagian dari tubuh. Teknik tinju juga merupakan teknik pedang. Pada dasarnya sama, semuanya adalah metode membunuh. Kakak senior, kamu jelas-jelas tidak tahu malu dengan mengatakan itu. Jadi bagaimana jika aku tidak tahu malu? Membiarkan murid ini pergi kepadamu adalah pemborosan sumber daya dan menyesatkan dia. Banyak tetua yang bertengkar hingga wajah mereka memerah dan ludah mereka beterbangan kemana-mana. Mereka hampir kehilangan kesabaran dan mulai berkelahi. Semua orang tahu betapa berbakatnya seseorang yang bisa mendapatkan warisan sage dari tembok langit dan bumi dan memahami tangan penghancur tablet yin yang yang hebat. Kemungkinan besar dia akan menjadi seorang sage. Jika mereka tidak menerima murid seperti itu sebagai sekte mereka, apakah mereka harus membiarkannya pergi? Cukup, berhentilah berdebat. Aku menginginkan murid ini, kamu tidak bisa bertarung denganku. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari hati semua tetua, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Seolah-olah kekuatan surga telah turun. Suara mendesing. Seribu seratus sembilan. Leluhur. Banyak sesepuh yang terkejut saat melihat lelaki tua berjubah putih itu. Mereka mengenalinya sebagai salah satu dari tiga sage yang tersisa dari sekte Kiankun, Dark North Sage. Dua sage lainnya adalah Blazing Sun Sage dan Snowy Ocean Sage. Justru karena ketiga orang bijak inilah sekte Kiankun bagaikan matahari di langit, menguasai enam bintang besar. Terlebih lagi, sekte Kiankun menjadi semakin makmur dari hari ke hari. Pengaruhnya masih terus meluas hingga kekejauhan, menjadi lebih kuat. Menghadapi sage seperti itu, mereka semua membungkuh hormat, tidak berani melampaui batas mereka. Leluhur, kenapa kamu datang ke sini? Seorang penatua bertanya dengan ragu. Tiga orang bijak dari sekte Kiankun sedang mengasingkan diri atau sedang berpetualang. Mereka jarang muncul di sekte tersebut. Lebih mustahil lagi bagi mereka untuk menerima murid seperti ini. Belum lagi, setelah menjadi seorang sage, kekuatan mereka akan luar biasa dan visi mereka akan berbeda dari orang biasa. Tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius, akan sulit bagi seorang sage untuk menyukainya. Terlalu sulit untuk menjadi murid seorang sage. Belum lagi Dark North Sage adalah orang yang eksentrik. Dia pada dasarnya tidak memiliki murid. Bahkan jika seseorang membujuknya untuk menerima beberapa murid sebagai pewarisnya, dia menolak semuanya. Namun kini, Dark North Sage justru muncul dan ingin menerima pemuda ini sebagai muridnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi sekte Kiankun. Masing-masing dari mereka tercengang. Saya baru saja mengasingkan diri dan tiba-tiba merasa bahwa seseorang telah memahami tangan penghancur prasasti yin yang besar yang ditinggalkan oleh kakak senior Kiankun. Jadi, saya keluar untuk memeriksanya. Dark North Sage berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, kakak senior Kiankun telah banyak membantuku. Dia mungkin sudah terjatuh sekarang, tapi warisannya tidak bisa hilang di sekte Kiankun. Jadi, aku bersumpah bahwa aku hanya akan menerima murid jika seseorang memahami tangan penghancur prasasti yin yang besar di tembok Kiankun. Jika tidak, saya tidak akan pernah menerima murid seumur hidup saya. Dia menceritakan secara rincin penyebab masalah tersebut. Jadi begitu. Banyak sesepuh yang tercerahkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dark North Sage tidak memiliki murid. Meskipun dua sage lainnya mencoba membujuknya, dia tidak berubah pikiran. Ternyata ada rahasia seperti itu. Sekarang, saya ingin menerima pemuda ini sebagai murid saya. Apakah anda keberatan? Dark North Sage memandang mereka dengan ekspresi mendominasi. Tidak, tidak, tidak. Tentu saja tidak. Karena leluhur ingin menerima pemuda ini sebagai muridnya, bagaimana kita berani bersaing? Benar, jika leluhur tua mengatakannya sebelumnya, kita pasti sudah menyerah. Leluhur tua yang mengambil inisiatif untuk merekrut murid hanyalah kekayaan terbesar dari sekte Kiankun kami. Kami pasti tidak akan merebutnya. Banyak tetua angkat bicara, orang suci itu secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin menjadikan pemuda ini sebagai muridnya. Tetua mana yang berani menghentikannya? Bukankah itu berarti mencari kematian? Terlebih lagi, kata-kata ini diucapkan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika Sage bersedia mengajar muridnya secara pribadi, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa bersaing dengannya. Ini adalah hasil terbaik. Dan, itu bagus. Kalau begitu, Siaping akan menjadi muridku. Dark North Sane mengangguk, mengelus janggut putihnya dengan puas. Saat orang-orang ini berbincang, masalah Siaping menjadi murid Dark North Sage telah diputuskan. Dua jam kemudian, Siaping perlahan terbangun. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menerima warisan seni bela diri dan sepenuhnya mempelajari keahlian unik suci ini, tangan pemecah tablet yin yang hebat. Seperti yang diharapkan dari keahlian unik suci yang menghabiskan 400 juta poin kebencian. Itu sungguh terlalu misterius. Mata Siaping berbinar. Dia tenggelam dalam pemahaman tangan pemecah tablet yin yang besar. Keterampilan unik ini menggunakan kekuatan yin dan yang sebagai landasannya. Kedua kekuatan itu berbeda satu sama lain, namun keduanya menyeimbangkan satu sama lain, membentuk perpaduan yang indah. Yang satu keras, yang satu lunak. Wan yin, wan yang. Saat skill unik ini ditampilkan, dua kekuatan yang sangat berbeda meletus dalam sekejap, membentuk kekuatan tarik yang menakutkan yang menyedot musuh, membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa begitu musuh ditangkap oleh tangan pemecah tablet yin yang besar, mereka tidak akan jauh dari kematian. Semakin banyak musuh berjuang, semakin cepat mereka mati. Mereka akan hancur berkeping-keping di pusaran. Siaping tahu bahwa dia telah memperoleh seni bela diri yang kuat kali ini. Itu tidak kalah dengan tinju dewa yang yang dia dapatkan sebelumnya. Dan, tiba-tiba, dia merasakan aura kuat datang dari jauh. Dia mengangkat kepalanya dan langsung melihat puluhan lelaki tua di udara. Mereka semua turun dari langit dan mendekati Siaping. Pada saat ini, peserta ujian lainnya juga terbangun dari pemahaman tentang tembok kiankun. Namun, lebih dari 90% peserta ujian telah tereliminasi karena mereka tidak dapat memahami apapun di tembok kiankun. Meskipun peserta ujian ini tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, peluangnya sama. Sekte kiankun juga memperlakukan semua orang. Dengan setara. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk memahaminya. Namun karena pemahamannya kurang baik, mereka tidak dapat memperoleh manfaat apapun dan tidak dapat menyalahkan orang lain. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak orang? Ya Tuhan, mereka adalah para tetua dari Sekte Kiankun. Mereka adalah orang-orang hebat yang sesungguhnya. Ya, saya pernah mengunjungi Sekte Kiankun bersama para tetua keluarga saya dan bertemu dengan salah satu tetua. Para tetua ini adalah tokoh besar dari enam bidang bintang utama. Mereka memiliki kekuatan yang besar. Sepatah kata dari mereka sudah cukup untuk mengguncang planet yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa jika seseorang memiliki kinerja luar biasa di tembok kiankun, para tetua akan menyukai mereka dan mereka akan menjadi muridnya. Ya, aku juga pernah mendengar tentang hal ini dari para tetua keluargaku. Mereka mengatakan bahwa jika aku bekerja dengan baik di tembok kiankun, aku pasti bisa naik ke surga dalam satu langkah dan statusku di klan akan meningkat. Juga meningkat pesat. Sekarang begitu banyak tetua muncul pada saat yang sama, mereka pasti ingin merekrut kita sebagai murid mereka. Aku ingin tahu orang mana yang keberuntungannya begitu baik hingga para tetua menyukainya. Apakah perlu bertanya, itu pasti para pangeran negara kita, atau pengikut feodal, atau keturunan klan besar. Adapun rakyat jelata rendahan itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Itu benar, rakyat jelata ini hanyalah karakter pendukung. Peserta ujian ini berdiskusi. Mereka semua membusungkan dada dan memasang ekspresi gelisah. Mereka seperti ayam jantan yang telah disuntik darah ayam, hanya ingin menonjol dari keramaian. Semua tatapan para tetua tertuju pada mereka. Hal ini terutama terjadi pada keturunan klan berpengaruh. Mereka semua memiliki wajah arogan. Mereka merasa bahwa para tetua ini pasti menyukai bakat luar biasa mereka dan ingin merekrut mereka sebagai murid. Adapun orang-orang udik yang datang entah dari mana, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mereka, para bangsawan dengan garis keturunan bangsawan. Bahkan tidak perlu memikirkannya. Rakyat jelata ini pastinya adalah daun hijau yang bisa berfungsi sebagai pelapis untuk memamerkan kekuatan mereka, sebuah batu loncatan. Ketika rakyat jelata di sekitar mendengar kata-kata ini, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, merasa sangat tidak mau menerima ini. Namun, perkataan keturunan klan berpengaruh ini tidak salah. Terlepas dari bakat atau sumber daya, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika mereka adalah tetua dari sekte Kiankun, mereka pasti akan memilih keturunan dari klan berpengaruh dengan bakat luar biasa. Mengapa mereka memilih rakyat jelata yang biasa-biasa saja? 1110. MHM. Siaping tidak peduli dengan diskusi peserta ujian di sekitarnya. Ketika dia melihat seorang lelaki tua berjubah putih muncul di hadapannya, dia langsung merasakan perubahan besar di dunia. Udara di sekitarnya tampak memadat. Rasanya seperti lelaki tua berjubah putih sebagai pusatnya, area dalam radius beberapa puluh ribu mil diubah menjadi dunia domain unik, terpisah dari dunia nyata. Betapa kuatnya? Siaping terkejut. Orang tua berjubah putih ini adalah makhluk hidup paling kuat yang pernah dilihatnya. Sepertinya sifat bawaan kehidupan benar-benar berbeda. Selama pihak lain bernafas, dia akan menjadi abu. Hati-hati, ini adalah orang bijak. Korin mengirimkan suaranya ke Siaping. Namun, dia hanya mengucapkan satu kalimat dan tidak lagi menunjukkan dirinya. Dia takut hubungan antara dia dan Siaping akan diketahui oleh lelaki tua berjubah putih ini. Karena ketika seseorang mencapai alam bijak, mereka akan dapat merasakan secara samar sifat bawaan dunia. Mustahil untuk melakukan trik di bawah pengawasan orang bijak. Sage. Mata Siaping berbinar. Tidak diketahui berapa kali dia mendengar Korin berbicara tentang legenda orang bijak. Orang bijak adalah pakar terkuat di alam semesta, eksistensi yang dapat menghancurkan planet hanya dengan satu tangan. Mereka bisa dikatakan sebagai dewa yang hidup. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang bijak hidup muncul. Awalnya, dia berpikir bahwa dia masih sangat jauh dari menjadi seorang bijak. Siapa yang mengira bahwa dia bukan lagi eksistensi yang sangat jauh darinya? Nama dao orang tua ini adalah Dark North. Orang tua berjubah putih itu menatap Siaping dan berbicara, untuk sementara aku bisa dianggap sebagai tetua Sekte Kian Kun. Apakah kamu bersedia menjadi murid tertuaku? Apa? Saat suaranya terdengar, semua murid Sekte Kian Kun terkejut. Hal ini terutama terjadi pada keturunan bangsawan dan bangsawan. Mereka semua begitu ketakutan hingga seperti ayam kayu, benar-benar. Di wilayah Bintang 6, bahkan orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa Sekte Kian Kun memiliki tiga orang bijak yang agung. Mereka bisa dikatakan eksistensinya mirip dengan penguasa dan juga ahli tertinggi di Sekte Kian Kun. Salah satunya tak lain adalah Dark North Sein. Dapat dikatakan bahwa di Sekte Kian Kun, selain Dark North Sein, tidak ada orang lain yang berani menyebut diri mereka Dark North. Jika tidak, hal ini akan dianggap tabu dan dampaknya akan sangat buruk. Tanpa diragukan lagi, lelaki tua berjubah putih ini tidak lain adalah Dark North Sein yang terkenal. Tapi orang bijak yang begitu kuat sebenarnya datang ke sini secara langsung, jelas ingin merekrut Siaping sebagai murid tertuanya. Mereka tidak berani memercayai telinga mereka. Murid tertua. Seorang murid sage. Mendengar ini, mata Siaping berbinar. Jika dia bisa menjadi murid seorang bijak, itu sama dengan menemukan pendukung yang hebat, Paha Super Emas. Dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Sekte Kian Kun. Pada saat itu, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Menolak pihak lain adalah hal paling bodoh yang dilakukan. Korin, yang bersembunyi di samping Siaping, juga tercengang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Kian Kun, tapi dia sebenarnya menjadi murid sage. Meskipun sudah lama diketahui bahwa tidak akan menjadi masalah bagi Siaping untuk menjadi murid seorang sage mengingat bakatnya, namun hal ini tidak menyangka hal ini akan terjadi secepat ini. Lagi pula, para sage harus mengurus banyak sekali urusan setiap hari dan biasanya tidak muncul di Sekte tersebut. Untuk menjadi murid seorang sage, seseorang harus beruntung. Sesuai dengan harapannya, menjadi murid dari sesepuh Sekte itu sudah tidak buruk. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi? Sage langsung turun dan ingin menjadikan Siaping sebagai muridnya. Murid bersedia. Siaping segera menangkupkan tangannya dan memberi salam kepada muridnya. Hmm, bagus sekali. Ikuti aku. Dark North Saint tersenyum, memperlihatkan senyuman langka. Rasanya seperti angin musim semi, seolah dia sangat puas dengan jawaban Siaping. Dengan suara swash, dia melambaikan tangannya dan kekuatan lembut melingkari tubuh Siaping. Detik berikutnya, keduanya menghilang dari tempatnya dan langsung meninggalkan tempat ini. Setelah itu, para tetua yang hadir juga memilih lebih dari sepuluh orang dengan bakat luar biasa. Di antara mereka ada kur, dan mereka menerima orang-orang ini sebagai murid. Meskipun perlakuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan perlakuan Siaping, itu masih merupakan pertemuan yang sangat kebetulan. Adapun orang lain yang tidak disukai oleh para tetua, mereka hanya bisa diam di tempat seperti hewan peliharaan terlantar. Setelah semua tetua pergi, barulah orang-orang ini berani berbicara. Mustahil. Seorang murid yang kaya dan berkuasa putus asa karena tidak percaya, aku mempunyai bakat yang luar biasa dan dikatakan sebagai seorang jenius sekali dalam satu abad di keluargaku. Tak disangka tidak ada sesepuhpun yang menyukaiku dan menerimaku sebagai murid. Sebaliknya, mereka menyukai orang udik yang datang entah dari mana, orang biasa dengan garis keturunan rendahan. Ini pasti hanya lelucon. Dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Di kampung halamannya, dia adalah seorang jenius sekali dalam satu abad yang tak terkalahkan. Hal ini membuatnya sangat yakin bahwa dia akan menjadi sosok yang berpengaruh begitu dia memasuki sekte kiankun. Dia berpikir bahwa orang besar akan menyukainya dan dia akan menjadi murid terakhir. Siapa yang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menyukai dia sama sekali. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap remeh semuanya menjadi murid para tetua. Bahkan Siaping, rakyat jelata yang tercelah, tercelah, dan sombong itu benar-benar menjadi murid orang suci, naik ke surga dalam satu langkah. Bagaimana dia bisa menerima hal konyol seperti itu? Benar? Kenapa? Lupakan kurdan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan keluarga kerajaan dan memiliki garis keturunan bangsawan. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga kuno dengan warisan yang mengejutkan. Dapat dimengerti jika para tetua menyukai mereka. Tapi kualifikasi apa yang dimiliki Siaping? Itu benar? Dia benar-benar menarik perhatian seorang suci dan secara pribadi diterima sebagai murid, menjadi murid terakhir. Ini terlalu menggelikan, kupikir aku sedang bermimpi. Banyak murid kaya dan berkuasa yang begitu iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Orang biasa yang mereka anggap remeh ternyata menjadi murid orang suci, dan naik ke surga dalam satu langkah. Seseorang harus mengetahui apa itu murid orang suci. Yang disebut orang suci adalah eksistensi tertinggi di domain bintang. Mereka seperti kaisar dan dengan satu perintah, miliaran planet akan bergetar. Mereka mengatur kehidupan miliaran orang. Murid-murid orang suci adalah pangeran, dan murid terakhir adalah putra mahkota yang berhak mewarisi. Status mereka hampir sama dengan para tetua dari sekte langit dan bumi, atau bahkan lebih tinggi sampai batas tertentu. Kini, rakyat jelata ini tiba-tiba menjadi murid seorang suci, menjadi putra mahkota yang berada di atas mereka. Bisa dibayangkan betapa tidak seimbangnya hati mereka saat ini. Mereka bahkan punya keinginan untuk membunuh. Aku mendengar bahwa Dark North Saint belum pernah menerima murid sebelumnya dan standarnya sangat tinggi. Bocah ini benar-benar menarik perhatian Dark North Saint. Mungkinkah Dark North Saint itu buta? Seseorang mengutuk, merasa sangat tidak yakin. Dia merasa bahwa bakatnya sangat tinggi dan dia dapat memahami kedalaman jalur bela diri di tembok langit dan bumi. Namun, orang suci itu buta dan tidak menyukainya. Sebaliknya, dia menyukai siaping yang biasa-biasa saja. Ini terlalu tidak adil. Diam, kamu sebenarnya berani berbicara tentang orang suci. Apakah kamu ingin mati? Jika Anda menyinggung orang suci, seluruh keluarga Anda akan dimusnahkan. Seseorang segera memperingatkan. Orang itu segera menutup mulutnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Jika kata-kata tadi tersebar, mati seratus kali saja tidaklah cukup. Tidak peduli apa, dia telah menjadi murid orang suci. Mulai sekarang, dia akan naik ke surga dalam satu langkah, seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Dia bukan lagi karakter utama yang bisa kita provokasi. Ekspresi seorang murid yang kaya dan berkuasa sangat tidak sedap dipandang. Sekarang Siaping telah menjadi murid orang suci, otoritasnya sangat mengerikan. Sekalipun dia tidak memiliki otoritas apapun, masa depannya tidak terbatas. Jika dia terus mengatakan sepatah kata pun, tidak diketahui berapa banyak negara besar yang akan mengambil tindakan untuk menghadapinya. Tujuan mereka adalah mengjilat Siaping. Sebelumnya, mereka masih ingin membunuh Siaping, tetapi sekarang, sudah merupakan suatu berkah bahwa mereka tidak mati karena balas dendam Siaping. Bahkan, untuk menghindari masalah, klan masing-masing mungkin akan langsung mengeluarkan mereka dari klannya agar tidak melibatkan diri.